DIVINIAL STAW DIVINIAL STAW Teranggung 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 Gua Mas Dim Dan ini Iblis Bidu Di balik di hai Di balik di hai Halo Mas Dim Sekarang lagi ada acara apaan sih Mas Dim? Jadi ini sebetulnya Inisiasi atau program juga dari team sales Dari Raker tahun lalu Dari 2022 Itu udah gua bikin Proposalnya buat event ini Tapi Belum terjadi gara-gara memang banyak Kesibukan lah di tahun 2023 Terus baru approve di Raker 2023 Untuk terjadilah ini Di tahun 2024 Jadi baru bisa dibikin di 2024 Nah disini Kemarin progressnya sebenarnya cukup Singkat Sampai cuma sebulan doang Ngumpulin anak-anak berbagai divisi Buat program terutama Karena pengen datangin semua Talent-talent yang ada di FINDES Jadi bikinnya bentuknya Client Gathering gitu Dan namanya adalah Tak bisa Client Hati Sebuah Client Gathering yang dibikin sama FINDES Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk Memperkerat hubungan FINDES bersama klien-klien ini Dan bikin klien itu percaya sama FINDES So far preparationnya gimana? Preparation aman Dan gue kebetulan juga Kerjasama sama tim yang hebat Semua unsurnya juga bisa Bisa dipercaya banget Juga ngebantu banget Jadi kalau butuh diskusi atau apapun juga Sangat-sangat jadi sesuatu gitu ya Jadi gue harap semuanya juga dari preparation yang tepat Dan oke gitu ya Jadi itu udah setengah kemenangan sih Memang semuanya harusnya lancar-lancar aja Sebenernya acaranya bentar, simple Cuma poin-poinnya krusial gitu aja Kenapa akhirnya kita milih tempat ini Untuk acara apa yang benerinya FINDES? Kenapa milih stock ya? Karena Arsitekturnya tuh unik banget Karena di depan tuh kayak ada air mancur Dan pas gue tanya sama orang Stocknya ternyata ini tuh terinspirasi Sama Jewelnya Changi Airport di Singapura Terus ambiensnya tuh kayak Ada pohon-pohonnya jadi kayak nature gitu Ambience-nya enak banget Terus Pas disunjukin ke bawah Itu kayak ada private room-nya gitu Sebenernya ada banyak banget Cuma ini salah satunya yang enak banget Yang comfy banget Bisa dipakai buat karaoke Terus sebelum masuk ke ruangannya kita lihat Nah, kapar wadi-nya dulu Ini kapar wadi-nya nih Ada toilet-nya Ada wastafel-nya Ini kalo capek gak tuh bisa duduk Iya, betul Jadi kalo capek lagi pengen Aduh, nanti lagi nih Kita duduk dulu aja Lalu ini Adalah ruangannya Nah Disini tuh bisa sambil beli-beli lagu Sambil karaoke gitu Lihat kan Bisa sambil tiduran Bisa sambil kerja Semua bisa disini Langsung kepikiran Oh yaudah sakar disini aja Jadi Langsung enak gitu tempatnya Jadi pas Langsung klik disini Selain itu disini juga Makanan tuh banyak Pas gue tembunuhnya Banyak banget pilihannya Terus Kalo buat yang mau minum-minum cantik Juga koktelnya banyak banget Bukanya dari jam 11 Sampai Till drop pokoknya Tadi suasana registrasinya yang gimana? Ya registrasi sebetulnya Karena Tempatnya juga sangat-sangat mendukung Di stop Jakarta Jadi Tempatnya alurnya enak Jadi Ada yang jaga juga Mita gitu Dibantuin sama Septian Yang daftar Register Nanti dapet merchandise juga Dari Vindes Store Itu ada Kos Kaki Sama Yartirod Jadi mereka dapet 2 items Dan juga mereka berkesempatan Dapet items lainnya Kalo mereka ikut games Dan lain-lain Terus siapa aja sih Vindes Universe yang datang? Vindes Universe yang datang ada Tentunya ada Mas Vincent Mas Desta Terus ada Ebel Ada juga Soleh Dan juga Ada juga Siapa namanya? Hagiafar Yang mereka juga Bukan cuma hadir doang Tapi Memang ada games Dari mereka Kalo untuk memanggil Orang ini Kita gak boleh yang biasa Gak bisa Gak bisa Gue siap-siap dulu ya Oke, siapin Pat Hadirin di pohon Untuk berdiri Berdiri Ya siapa berdiri semuanya Dipersilakan kepada cucu Nabi Untuk memasuki Untuk memasuki Siapa kesana Hadirin di mohon Untuk duduk kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Jadi Presentasinya Sebetulnya dibuat Hanya untuk visual Dan kita juga Deskripsiin sih Apa rencana kita Di 2024 ini Selamat datang di acara Tak bisa client hati Yang dipersembahkan oleh Fidesz tentunya Atas kerja keras Para sucker-sucker Yang luar biasa Anak-anak kami Yang luar biasa Di sebelah kiri sini Malam hari ini Saya dan Desa Akan mencoba Untuk memaparkan Kira-kira Apa saja yang Fidesz coba Lakukan Atau kerjakan Di tahun 2024 Dan di tahun kedua Kami mencoba Untuk pendekatan yang berbeda Kami mencoba Untuk membuat Itu berbeda dengan Yang dilakukan TV Tapi kita ada pendekatan juga Bahwa kita menciptakan Semacam sketsa Yang mana kita adalah Pulau Terdamar Om itu ya Dan sebentar lagi Kita akan Melakukan Atau melaksanakan Ramadhan Barat Indes Di tahun 2024 Ini Sebetulnya program Keseharian sebetulnya Keseharian Bersama Saya Teribat di sini Dan juga tentunya Ada Habib Industri Yang sudah Kita kenal Habib Jafar Yes Itu dia Ini sebenarnya Perpanduan Gua Muslim Dan ini Iblis Kami sadar betul Bahwa kami berdua ini Berangkat dari sebuah band Musik adalah Tidak bisa lepas dari Vindes Jadi merupakan Tanggung jawab saya Dan juga Desta Saya merasa punya tanggung jawab Terhadap industri musik Di Indonesia Sehingga Saya mengajak Soleh Untuk membuat Sebuah program Yang khusus Membicarakan Seputar musik Jadi Menurut gue Ada kekurangan Podcast Atau Acara-acara di Youtube Yang membahas musik Ya Tidak mungkin Program selanjutnya Sebenarnya ada masih Program sepak bola Yang menarik Yang Yang tidak Lagi-lagi Di dalamnya ada Coach Justin Semua program sepak bola Ada Coach Justin Saya dan Desta Kalau teman-teman Tidak tahu Saya dan Desta Kuliah di IKJ Ya Fakultasnya di Rupa Saya bisa dikomunikasi visual Graphic designer Dan kami berdua Dulu di Kampus Hampir setiap Sebulan sekali Mengadakan pameran Betul Dan di tahun Tiga tahun lalu Ada di kepala saya Ketika saya Datang ke Desta Eh Lo gak mau ya Kita pameran lagi Iseng-iseng Bikin pameran Mau Nah Nah Disitulah Akhirnya terciptalah Sebuah ide Kita buat sebuah festival Kita perkenalkan festival seni ya Betul Mungkin kami satu-satunya podcast Yang bisa membawa Si Laung Seven Untuk hadir di tour kami Jadi Akan ada Vidas Tour Sekali lagi di tahun ini Buat teman-teman semua Apakah kita bisa bekerjasama Untuk Work this out Atau menciptakan Satu lagi tour Yang Dengan konsep Yang jauh lebih berbeda Saya rasa Dan harusnya Bisa Bisa Bayangkan kalian Kalo teman-teman Banyak sekali Anak-anak yatim Dan Orang-orang miskin Banyak kan Kalau Anak Ya Yang paling miskin Yang ini Yang ini Ya Kalau dia hanya muntah Terus Ini konsepnya adalah Ketika indoor guide Goes to Outdoor Bagaimana seorang DJ Dan seorang pemandu karaoke Yang biasa dengan gemer lagunya malam Club to Club Tapi mereka gini Keluar Kalau gambar ini Yang tadi boleh gambaran tadi Nah ini adalah request dari Badband Henry Badband Foundation Mereka ingin ke Fuji Rock Iya Siapa yang ingin mensponsori mereka Untuk ke Fuji Rock Katanya gitu Ini titipan dari Badband sendiri Andai kata semua pertama Dia pun bisa membiayai dirinya sendiri Karena dia adalah Menantu dari Udah usah Udah Kita barang-barang Membuat sebuah Tadi itu sebuah masterpiece Bersama-sama Dengan bantuan para yang ada disini semua Terima kasih sudah Bekerja sama dengan Fidesz Selamatnya Terima kasih Mari kita support The Joy Keseruan Di Fidesz Universe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada game penutup ya 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 game penutup Ini sebetulnya Seru Seru juga Sebetulnya diambil dari Kesenian Irama Minang Biasanya di Sumatera Barat sana Dan sudah diadaptasi oleh Ombed Batman Yaitu jadi Kesenian Irama Mayhem Nah itu seru banget Dan itu juga nanti Hadiahnya juga bagus-bagus banget Dan hadiahnya juga Keren-keren banget sih Menurut gue yang dapat Beruntung aja Ada game konsol Eh sorry bukan game konsol Ada Perangkat game Ada pemutar musik Dan juga ada speaker yang Oke lah dengan produsen yang cukup bagus gitu Gue aja ngiri sih Padahal gue yang beli Hehehe Pasti kenal bisa lihat Kalau nomor-tomor yang udah keluar Akan ada di panel sebelah sini Jadi gue mohon diperhatikan ya Salah Maria Rp 25 juta Oke pokoknya thank you banget Klien-klien yang udah hadir Dari brand, agency Sama mungkin beberapa rekan-rekan Yang tadi menang awarding Thank you banget Udah percaya sama Vindes selama ini hampir 3 tahun Jadi jangan lupain Vindes Untuk next eventnya Nah awardingnya ada apa aja sih Awardingnya ada Si paling-paling Ada si paling cair Si paling calon, si paling percaya Oke thank you Thank you Terima kasih stok Untuk tempatnya keren banget Semoga stok sukses terus Dan bisa kedua sama Disa Filis Oke untuk acara Tak bisa klien hati Vindes Client Gathering Gue cuma bilang makasih banget Buat pihak-pihak semua yang terlibat Baik dari BOD Terus dari temen-temen sucker gue Yang sangat-sangat bisa diandalkan Makasih juga buat klien Baik klien, all clients Dan juga agency yang hadir Dan semoga ini memang bisa Jadi kerjasama yang baik Hubungan jangka panjang Dan juga mungkin Bisa kita sama-sama Memang bisa bikin masterpiece Yang bisa Galak yang dimakan waktu Dan itu sesuatu Gitu aja sih Dari gue Terima kasih telah menonton!